Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Kin Chen dan Yu Qian Su dengan santai berjalan-jalan, lalu kembali ke restoran dan melanjutkan retret Pagi-pagi sekali di hari ketiga, Sing Tianya datang ke kamar Kin Chen dan berkata Tuan, saatnya berangkat, kalau tidak kita akan terlambat Ayo pergi, jawab Kin Chen dan Yu Qian Su berganti pakaian dan berjalan keluar Tuan, bawahan sudah menanyakannya Kali ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh penguasa kota Dongguang sendiri Dan disponsori oleh beberapa kamar dagang utama Selain kamar dagang, individu juga bisa menjual harta karun Jadi lokasinya ada di mansion tuan kota Dan bawahan telah mendengar bahwa ada banyak barang bagus di pelelangan ini Kata Sing Tianya, Kin Chen tahu bahwa benar-benar ada beberapa hal baik di pelelangan kali ini Setelah mendengarkan informasi orang dalam yang dia tanyakan Dikabarkan bahwa alasan mengapa pencuri Void Tidesi melawan karavan yang lewat kali ini Adalah karena alam rahasia sebelum Void Tidesi dibuka Yang berisi buah sumber dari dao surgawi yang dapat menyempurnakan pil surgawi dao divine Buah semacam ini, sekali memurnikan ke dalam pil surgawi dao divine Dapat sangat mempercepat kecepatan perbaikan rantai para guru suci Dan bahkan kelahiran langsung seorang master tingkat guru suci Ini dapat disebut menantang surga Dan dikabarkan bahwa karavan tertentu yang melewati Laut Netertide memiliki buah asal surga Yang telah menarik kegilaan para bandit di Laut Netertide Buah sumber dari jalan surgawi, itu adalah harta karun tertinggi Saya mendengar bahwa buah sumber yang berbeda dari jalan surgawi memiliki atribut yang berbeda Dan pil ilahi jalan surgawi yang disempurnakan juga memiliki efek yang berbeda Saya tidak tahu apa sumber jalan surgawi kali ini Atribut macam apa, tapi sayang sekali Tian Dao Yuanguo ingin menjadi Tian Dao Divine Pill Akan membutuhkan holy master alkemis yang kuat Karakter seperti itu sama langkanya dengan buah Tian Dao Yuanguo Sing Tianya berkata dengan emosi bahwa sebagai leluhur Laut Jiwa Beladiri Dia juga pertama kali melihat pelelangan buah asal dao surgawi ini Harta karun semacam ini terlalu sulit, dan tidak heran hal itu menimbulkan sensasi seperti itu Tian Dao Yuanguo, bisik Kin Chen tersenyum Meskipun harta seperti itu langka, dia sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya Buku asalnya dapat menyempurnakan asal-usul orang kuat lainnya Dan mengubahnya menjadi persepsi dan peradabannya sendiri Ini lebih kuat dari buah sumber surga Untuk ini, hal-hal demikian tidak terlalu langka Mereka bertiga berbicara sambil berjalan, dan segera datang ke mansion tuan kota Di depan kediaman tuan kota, kerumunan itu penuh hirup pikuk, dan banyak prajurit bergegas masuk Di bawah kepemimpinan Sing Tianya, Kin Chen menerobos kerumunan dan langsung pergi ke saluran VIAI-VI di samping, dan kemudian Sing Tianya menunjukkan sebuah token Selanjutnya, pelelangan akan dimulai secara resmi, dan saya masih ingin kembali tidur, jadi saya mengundang Anda untuk menawar lebih awal Saat suara itu turun, peri tidur melambaikan tangannya Kemudian seorang wanita cantik lainnya melangkah ke panggung lelang Ini adalah wanita dewasa dan menawan Dengan berpakaian terbuka, dengan sebagian besar payudaranya terpampang nyata Tinggi dan putih seperti giyok mengjulang Keindahan seperti itu langsung membangkitkan suasana mansion lelang Pil jiwa kuno, totalnya ada tiga Ini yang pertama, harga awalnya adalah satu vena sage tingkat tinggi sage surgawi Dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari satu vena sage tingkat menengah sage surgawi Kata wanita itu, dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 20 item telah dilelang Barang berikutnya yang akan dilelang adalah jubah liukai Suara peri tidur di atas panggung tiba-tiba meningkat pesat Dan tatapan mengantuknya menyapu ke bawah Dan berkata dengan ringan, teman-teman yang membawa pendamping wanita Atau mereka yang akan memberikan hadiah kepada pendamping wanita Harap diperhatikan Saya dapat menjamin ini benar-benar adalah hadiah terbaik Di bawah pandangan semua orang, wanita cantik yang menawan berjalan dari belakang Dengan nampan di tangannya, dan berdiri di samping peri tidur Peri tidur tersenyum sedikit dan berkata Liukai ini adalah pakaian pelindung Ini tidak dibuat oleh master kerajinan tertentu di surga Tetapi dari dunia iblis Dikabarkan bahwa itu dibentuk oleh kekuatan langit berbintang yang berwarna-warni di dunia iblis Kata-kata peri tidur menyebabkan penonton meledak Perlu dicatat bahwa langit berbintang yang berwarna-warni adalah kekuatan besar di zaman kuno dunia iblis Pakaiannya pasti sangat defensif, dan memiliki efek yang aneh Sao Chen, Liukai ini benar-benar luar biasa Bisik Yu Kiansu juga berseru, dan ada aliran cahaya di matanya Gadis manapun akan tergerak oleh kostum yang begitu menakjubkan Kiansu, apakah kamu suka gaun ini? Kata Qin Chen sambil tersenyum Ekspresi Yu Kiansu berubah tanpa henti Dan dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam Sepuluh fena suci tingkat rendah Teriak Qin Chen menawar dengan harga mahal Dan tentu saja orang-orang tidak akan berada dalam suasana hati yang baik Selamat untuk teman ini Selanjutnya, mari kita lihat lot berikutnya Kata peri tidur sangat menentukan Kiansu, aku memberikannya padamu Kata Qin Chen melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama Lalu tersenyum dan menyerahkan Liukai kepada Kiansu Dan kemudian, pelelangan berlanjut Selanjutnya, mari kita lihat item lelang berikutnya Kata peri tidur selesai berbicara dan berdiri di samping Dari belakang panggung, wanita muda itu keluar lagi Tapi kali ini, dia benar-benar membawa sebuah kotak besar di tangannya Melihat posturnya, kotak ini tampak sangat berat Ditopang oleh kekuatan surgawi wanita muda ini Tanpa diduga ada perasaan kesulitan Mata semua orang melebar Lelang berikutnya adalah salah satu harta karun utama dari lelang kami Satu set baju besi harta karun dari tingkat master santo tingkat menengah Baju besi panlong heyu Saat suara itu turun, ribuan pasang mata melihat ke arah platform tinggi Dan terdiam, banyak orang bernapas dengan cepat Semuanya, sekarang wanita tua ini telah mengurangi nafasnya Yang dirasakan semua orang adalah nafas naga berjanggut hitam Tetapi saat ini, ini adalah naga berjanggut hitam dalam keadaan tidak aktif Anda bisa merasakan kelembutan armor Kata peritidur menampilkan tubuhnya di platform tinggi Dan tiba-tiba, sisik pada baju besi coklat hitam naga binatang itu tampak hidup Dan ada perasaan air melonjak Semua orang terkejut Armor giok hitam panlong ini terlihat sangat berat Tetapi sebenarnya itu ringan dan gesit Di dalam kotak tempat Qin Chen berada Yu Qian Su juga bersemangat Sao Chen, baju besi ini sepertinya cocok untukmu Kata dia tahu betul bahwa setelah Qin Chen membunuh Tuan Pulau Raja Naga Dia juga mendapatkan garis keturunan naga sejati Dan menyerap kolam roh naga sejati Dia berharap bahwa dia akan memacu black jadi armor of the panlong Jika Qin Chen bisa membelinya, pertahanannya pasti akan sangat membantu Qin Chen tersenyum, dan hatinya sedikit bergerak Tiba-tiba sebuah suara terdengar, tiga vena suci tingkat menengah Peritidur menonton sebentar, dan merasa tidak ada yang akan menawar lagi Dan segera berkata dengan lantang Panlong Hei Yu Jia, terjual dengan harga Tiga vena suci kelas menengah sekali, dua kali, dan tiga kali Bagus, selamat untuk teman ini Itu adalah Qin Chen yang memenangkan satu set baju besi berkata Singtianya, kamu pergi dan serahkan Panlong Hei Yu Jia itu Tiga vena sein master peringkat menengah juga merupakan biaya besar bagi Qin Chen Dan vena sein master sein peringkat menengah langsung menghilang Setelah beberapa saat, Singtianya kembali ke kotak Sudah memegang Panlong Hei Yu Jia Setelah menerima Panlong Hei Yu Jia Qin Chen membukanya, dan aura naga langsung keluar Seluruh kotak dibungkus oleh kekuatan yang kuat Terima kasih telah menonton